Kumbawa guys, kumbawa, 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 kumbawa Syacho, kumbawa, hehehehe guys Gue sama Syacho baru pulang kerja dan kita belum mandi, kita langsung ganti baju karena kita ada kerjaan Sebenernya gak kita sih, gue diminta Syacho ke rumahnya buat bantuin lagi Sebelumnya dia minta gue buat setup iPhone yang barunya Tapi dia datang kesini buat memakam, maka nak enak Ya itu lain halnya itu ya salah satu, ya salah satu alasan juga Tapi tujuan gue kali ini adalah gue kesini buat bantuin Syacho buat setup meja Atau siapa meja perlu di setup? Perlu guys Karena apa? Bentuknya masih kayak parcel kayak gini guys Ya guys, ini dia mejanya, terbalik ya Ini baru datang tadi sama orang yang kirimnya, sama kurirnya baru datang Ini gede loh guys tuh, gede tuh Ini mejanya, ini kebalik nih mejanya nih Terus ini ada kursinya Tuh Tuh kursinya, terus ini apa lagi nih Ini kayaknya kaki mejanya kayaknya Berat guys, is asli ini berat Kalau Syacho berdiri disitu tuh, gede banget kan Syacho segitu tuh Ah ini save gue nih, koki-koki Wah Lebih Oke guys, daripada lama-lama kita langsung setup aja Karena waktu keburu malam Gue kerjaannya setup meja dan Syacho kerja aja masak Ya Syacho ya Jadi bini yang baik ya Oke guys, let's start Sub indo by broth3rmax Oh Oke guys, akhirnya udah jadi Mejanya di belakang gue Ini mejanya keliatannya gede ya Terus ini kursinya baru Satu doang, masih ada dua kursi lagi Belum dateng Ini kursi panjang ya, buat dua orang Terus ntar masih ada kursi lagi Situ satu-satu Tapi belum dateng barangnya Gue bikin mejanya kurang dari Satu jam Kurang lebih 45 menitan ya Halo, saya Jo Dia penasaran soalnya ini mejanya panjang nih guys ya Tapi ini bisa dipendekin Langsung di-demoin sama Syacho Pertama Aku harus angkat yang diatasnya Setelah itu Mana-mana-mana-mana-mana Ada begini Oh gitu Jadi aku harus diangkat itu Terus Ini harus talik dulu Dan di tangganya sana itu Yang tangga Oh gitu Jadi pendek ya tuh Jadi kecil tuh pejanya Jadi sama kayak ukuran kursinya tuh Jadi pendek gini ya Terlalu panjangin gimana? Ya Harus diangkat lagi Nah ini harus Tarik-tarik Ini harus dorong ya Mana? Oh gitu Mana-mana yang didorong? Mana yang didorong? Mana yang didorong? Mana yang didorong? Oh salah Jadi ini udah full Iya Oh jadi panjang ya tuh Jadi gede mejanya Simple Belum datang Apa? Kursi yang dua Ada dua kursi lagi Cuman yang inch aja Week bench aja ya Jadi ntar ada kursi lagi disitu Satu sama disini Satu Itu udah jempol dong Nampak sangat Sudah pagi Makanannya udah siap Dari ini kita makan Omelais Apaan ini? Mereka tau gak ini Yang begini Yang mau ngeledek ya Ini namanya Om Rais guys Om Rais Jepang Tapi bentuknya gak kayak gini ya Yang asli tuh bentuknya Ini Gak aku Lucu-lucu aja Reboca Kamu masak apa aja sih Cok? Hari ini Hari ini aku masak Omelais Sama apa Sup Sama tahu goreng Tahu goreng Yummy 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 Oke Mija baru Suasana baru Pasti makanannya lebih enak Betul? Oke Cok Jadi kamu beli meja ini Harganya berapa Cok? Harganya kira-kira 33 33 ribu 33 ribu yen Tapi itu udah termasuk Diskoun Kalau harga aslinya berapa? 40 ribuan ya Mulai di Lebih dari Lebih dari 40 ribu yen Itu Dua kursi Satu bench Sama satu meja Yang gede gini kan ukurannya Tau Sebenarnya Meja ini Udah Pengen dibeli sama seco Dari lama Dari jaman Jaman bahla Bahla Udah dari Dari dulu Dia pengen beli Ketanya ganti meja Makanya Pas banget Makanya Timingnya Dia mau ganti meja Kayak sekarang Bersih Kenapa Kenapa kita Beli Apa ya Kursi ya Karena Furniture yang sebelumnya Meja makan itu Kursinya itu Bengkok gitu Udah mau patah gitu Gara-gara seco Dia duduknya itu Bokongnya gede Soalnya guys Karena bokongnya gede Makanya itu Tapi itu guys Furniture di Jepang itu Bisa dibilang Mahal guys Ini termasuk Salah satu yang Biasa aja Malah mendekatkan Murah ya Seco ya Iya murah Bayangin guys Harga 30 ribuan ke atas Atau 40 ribu lah ya Kalau di Indonesia Itu 5 juta lebih Kalau 40 ribu itu Cuman Satu meja Meja cuman ukuran Kayak gini Bench satu Sama kursi dua Itu satu set 5 jutaan Makanya kalau dirugahin Pasti jatuhnya mahal Tapi ya itulah Furniture di Jepang Itu mahal guys Gak kayak di Indonesia Gitu kan Kalau di Indonesia Harga 5 jutaan Bisa beli furniture Yang lebih bagus Set juga gitu kan Mejanya lebih gede Gitu Kursinya juga lebih empuk Ya gak Oke guys Sampai sini dulu Video kita kali ini guys Thanks for watching guys And see you guys Again soon Bye 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 Jangan lupa Thumbs up Subscribe And Comment Itadakimasu Makasih ya Uda non ton vlog ini Jangan lupa Like Subscribe Dan Comment Bye 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 Manyak I don't know If she I'm Say I